Iya kita reading dulu ya wih mantap juga nih para Duda jalan para Duda jalan hahaha Duda jalan Oke ini dia Oke kita mau jalan-jalan dulu ya ini apanya micnya oke kita jalan kita jalan-jalan dulu ya orang itu hujan-hujan minum sama siapa yang mana kenapa enggak tertarik oke kita keliling-keliling dulu di kota Medan di tanggal 25 Desember 2020 depannya di hari-hari kelahiran Yesus Kristus kita keliling dulu di Medan besok kita keliling nanti di kota bisa kota sekarang kota dulu sanggul hampir kena tabrak kita nih oke oke selamat hari nanti bagus kameranya kan terang deh kan bisa lah eh iya lah hahaha ada bidadari nih kupu-kupu malam kupu-kupu malam ah dikantikan jalan-jalan keren terangkali di belakang yang terang hehehe oke kita memasuki jalan Gajah Mada menuju ke Cambridge eh iyalah menuju aku aku dikawani teman-teman satu kos jangan lupa tekan-tanya tekan subscribe like juga dan komen juga biar saya semangat mengupload video terbaru seputaran motovlog atau disebut dengan Medan motovlog Medan oke sepertinya lah suasana di hari Natal tepannya di tanggal 25 Desember di jalan Gajah Mada eh ada enggak polisi nanti sana leh perbaik juga ini kan malam apa ini malam nateng nggak mungkin ada dikena silang pula gitu leh dan warna kiasi yang tengok cipas punya mic ini taruh di sini jadi nggak capek aku megang-megangnya kasihan kali Aduh apa ini Cambridge ya ini Cambridge besar lah Cambridge ini eh mal yang paling nomor pokoknya elite lah pokoknya kalau aku bilang nomor 1 nomor 2 nanti ini emosi pula yang apa yang punya mole yang lainnya kan adalah ada ada kolam renangnya juga apartemen ada ada hotelnya Iya ini dari kemarin kemarin ini belum dibangun belum apa belum ada perubahan man gitu-gitu doang ya hotelnya kayaknya hotel lah kuras itu Iya oke kita udah sampai di jalan apa nih Mika kawan jalan apa namanya nih apa yang juga akan mereka ini ya iya jalan menuju ke lapangan Merdeka kalau ini jalanin jalan Sparman iya jalan Sparman kalau aku salah ya jalan yang ada patungnya ya yang ada patungnya dimana ke depan ya iya sana ada patungnya makanya dia dikasih jalan Sparman iya betul 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 dengar jalan Pak Lawan di sini paling banyak di sini paling ngantri apa go food iya iya rumah makan Chinese food tukang parkir tukang parkir tukang parkir sekali masuk sebentar tidak sampai satu menit tidak nampak tukang parkirnya awak tengok masuk awak tidak nampak begitu sudah keluar nampak tukang parkirnya memanglah tukang parkir ini nanti pula di dibilang pulang nanti kita ini menghina bukan menghina cuma memang nyata kok kalau masuk awal ya kan keluar baru muncul dari mana kayak hantu masuknya ke hantu kayak macam kayak macam mister lah misterius kita udah sampai di di apa namanya nih paladium ya paladium paladium ini udah mau tutup kayaknya nih jarum besar ya bukan hotel mal iya mal ini mal ini udah tutup iya itu itu mal paladium iya ini namanya mal pilih itu kan ada hotelnya makanya ada hotelnya ini kantor wali kota iya ini kantor NPRD ini kantor Wali kota semogalah enggak dapat polisi soalnya kau semuanya soalnya legan enggak pakai helm takutnya polisinya yang pakai kereta Oh ini udah sampai kita di Merdeka World treninlah Merdeka World ini namanya jalan balai kota itu ada kayaknya polisi dulu Ayo nanti dia nak bilang kita lebih luah cepet ternyata banyak juga yang enggak pakai helm ya ada berapa motor ini enggak mempunyakan apa enggak pilih Oke kita udah sampai di stasiun api misalnya lah pokoknya di kotak ada nggak tulis disini hari kawak lainnya kita dari sini aja nah inilah stasiun kota api yang ada di Medan ya stasiun namanya ini kalau kira-kira mau ke naik kereta api ya udah naik kereta api lah di sini ada pos posisi kita dimana kita mangkir le sambil apa ini dulu kita sambil buat apa-apa sambil bikin vlog oke Oh inilah pusat kota Medan eh ini lu kita oke hai 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 hai